Seribu pesepeda padati area Car Free Day untuk meramaikan acara Gowes Bareng keliling Kota Lumpia minggu pagi. Kegiatan yang merupakan rangkaian dari acara Millennial Road Safety Festival ini yang digelar saat lantas Polresta Bessemarang untuk sosialisasi turunkan angka kecelakaan sejak dini. Dalam kegiatan ini para peserta Gowes Bareng menempuh jarak 10 km. Tak hanya warga Semarang, banyak peserta dari luar kota juga ikut berpartisipasi. Tingginya angka kecelakaan di Jawa Tengah menjadi perhatian khusus kepolisian daerah Jawa Tengah. Sedikitnya 8-9 Millennial tewas akibat kecelakaan yang terjadi hampir setiap hari di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini rata-rata 8-9 setiap hari. Atau di seluruh dunia itu 2,5 jam satu orang meninggal dunia. Dan itu 40% adalah kaum Millennial dari usia 20-15 sampai ke 40. Untuk itu kita harapkan dengan berbagai cara yang salah satunya dengan Gowes ini kita sosialisasikan tertib braulintas. Data Dirlantas-Polda Jatang menyebutkan jumlah peristiwa kecelakaan dari 2 tahun terakhir relatif sama di angka 17.000 kejadian. Diharapkan hingga tahun 2035, Jawa Tengah ditargetkan menjadi wilayah Yero Eksiden. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.